Ya pemirsa, satu di antara tempat kongkow di kota Morabulian yang lagi tren tempat ngabuburit sambil menikmati alunan grup hadroh di pelantaran rumah dinas bupati Batanghari. Tempat kongkow ini menjadi daya tarik dalam suasana religi, di sore hari saat menunggu beduk perbuka puasa. Bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, banyak tempat yang menjadi tujuan ngabuburit menjelang masuknya perbuka puasa. Bede starian kota Morabulian yang dipangun Bupati Fadil Arif menjadi daya tarik warga untuk mengisi waktu di sore hari menjelang berbuka puasa. Ngabuburit sambil menunggu beduk maghrib, pemerintah daerah menyediakan alunan festival hadroh setiap harinya selama bulan suci Ramadan. Festival hadroh yang menjadi wisata religi Batanghari. Anda akan menemui merdunya tarikan vokal solawat nabi dan hadroh yang dibacakan grup hadroh dikala melintasi rumah dinas bupati Batanghari. Sambil melintas, warga Batanghari yang sedang melintas ngabuburit turut menikmati alunan merdu suara vokal hadroh yang tampil dari kecamatan Mersam. Munir, kabak kesra setiap Batanghari mengutarakan, selama bulan suci Ramadan, penampilan hadroh akan selalu hadir di sore hari di depan rumah dinas bupati. Dari semua kecamatan dalam Kabupaten Batanghari, mengutus penampilan hadroh terbaik mereka yang difestivalkan. Dalam rangka pemeriksa, Ramadan, tamu ini, kita tempat yang sedang melintas beberapa pribata, diantaranya festival hadroh yang sama-sama kita saksikan hari ini. Kemudian nanti ada beberapa pemeriksaan, itu kita dalam Kabupaten Batanghari. Kita ini sudah berbicara kecamatan dalam Kabupaten Batanghari selama satu bulan. Berbicara kecamatan, hari ini berbicara kemalungan. Jadi dalam pemeriksaan, 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 pemeriksaan. Selain menikmati penampilan hadroh, tempat ini memang sangat pas buat menggrong santai bersama teman, keluarga maupun orang terkasih. Sumbari menunggu masuknya peduk maghrib untuk mencari menu berbuka puasa. Selamat Riyadi, Cek TV, melaporkan.